Perkenalkan, sebelumnya saya adalah Tulus Manla'iyah, saya jurusan teologi, sekarang saya semester 3. Jadi video singkat yang saya berikan ini pada saya adalah mengenai ringkasan penggembalaan. Ringkasan mengenai apa itu gembala. Perlu kita ketahui bahwa teologi pastoral ini merupakan sebuah cabang ilmu teologis yang berfokus pada semua kegiatan dan perspektif penggembalaan, pada semua kegiatan dan fungsi gereja dan juga pendeta. Dan kemudian mengambil kesimpulan teologi dari pengamatan yang dilakukan. Seorang gembala bukan memilih jebatannya untuk menjadi gembala. Seorang gembala menjadi gembala karena dia dipilih untuk jabatan itu. Dan beberapa catatan kewajiban yang harus dimiliki oleh gembala sidang yang saya catat alaput. Itu waspada terhadap ajaran palsu harus mengajar pengajaran yang sehat bagi jemaat. Harus mahir dalam pengajaran iman dan segala pengajaran yang baik. Tidak melalekan karnia yang diberikan Tuhan. Bertekun dalam segala pelayanan. Bertekun dalam membaca, belajar dan mengajar. Dan mengajar serta berkhutbah. Melakukan yang benar. Ibadah, iman, kasih dan sabar. Dan lemah lembut. Kemudian menjalankan peperangan iman. Setia dalam masa sengsara. Dan setia di dalam pelayanan. Nah, dan kemudian sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang gembala. Saya mencatat beberapa hal. Pertama, harus bijaksana dalam membuat suatu perencanaan dan menirahkan masalah. Penyirahan mutlak kepada Tuhan Yesus Kristus. Rindu melakukan kehendak Tuhan. Setia pada tugas penggembalaan. Cakap dalam tugas. Apapun tugas yang dimiliki. Dan kepandayan untuk memelihara umat Tuhan. Menuntun dan mengajar jiwa-jiwa di dalam Tuhan. Harus rajin belajar dan berdoa kepada Tuhan. Memberikan penyerahan. Kemudian mengasihi semua orang tanpa pandang bulu di dalam jemaat. Begitu juga dengan masyarakat di sekitar. Harus rela berkorban, berkorban, rela waktu. Berkorban di dalam waktu. Berkorban dalam segala hal yang dimiliki. Begitulah seorang pendeta. Kemudian sopan dan pendamai. Dan banyak hal lainnya yang harus dimiliki oleh seorang pendeta. Terima kasih telah menonton!